Halo guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai persyaratan terbaru atau syarat terbaru untuk masuk di beberapa negara yang berada di benua Asia Apa saja negara tersebut? Langsung aja kita cek Yang pertama adalah negara Laos Untuk masuk di negara Laos, syaratnya apa saja? Yang pertama adalah bagi kalian yang sudah full vaksinasi kalian tidak perlu lagi untuk melampirkan tes PCR maupun tes negatif Sedangkan bagi yang belum vaksinasi wajib untuk melampirkan tes antigen maksimal 48 jam sebelum keberangkatan Selain itu, wisatawan juga diwajibkan untuk membayar sendiri apabila wisatawan tersebut terkena COVID-19 Jadi sebaiknya sebelum kalian berangkat, kalian siapkan dulu asuransi yang terbaik yang bisa meng-cover COVID-19 Untuk meng-apply asuransi untuk masuk di Laos, bisa apply di link ini atau di deskripsi video aku Kemudian yang kedua adalah negara Kamboja Untuk masuk di negara Kamboja itu sendiri juga sudah sangat gampang Yaitu bagi traveler yang sudah full vaksinasi juga sudah tidak perlu lagi untuk menunjukkan tes PCR negatif COVID-19 Sedangkan bagi yang belum vaksinasi, itu kalian juga sudah bisa masuk Namun dengan syarat, kalian harus melakukan tes PCR maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan Dan yang kedua, bagi yang belum vaksinasi, itu harus mengkonfirmasi pemesanan hotel untuk melakukan karantina mendiri atau melakukan deposit minimal 2.000 USD untuk isolasi di fasilitas yang telah ditentukan Selanjutnya yang ketiga adalah negara Filipina Ada pun persyaratan untuk masuk di negara Filipina Yaitu yang pertama adalah Menunjukkan hasil tes PCR minimal 2x24 jam sebelum keberangkatan Yang kedua, menunjukkan bukti sertifikat COVID-19 Yang ketiga, wajib untuk memiliki tiket pulang Yang keempat, wajib untuk memiliki asuransi yang meng-cover COVID-19 minimal 35.000 USD atau setara dengan 500 juta Nah, untuk membeli asuransi bisa beli di asuransi di link ini untuk Filipina Kalian langsung masuk aja di deskripsi video aku Untuk mengeplai asuransi itu cukup gampang Hanya memakan waktu untuk proses itu sekitar 1-3 menit Selanjutnya yang keempat adalah negara Vietnam Untuk masuk di negara Vietnam Traveler wajib untuk menunjukkan PCR tes maksimal 3x24 jam Atau tes antigen minimal 1x24 jam sebelum keberangkatan Dan untuk anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun itu tidak perlu untuk mencantumkan PCR dan antigen Di atas 2 tahun itu diwajibkan Kemudian selanjutnya adalah wajib menunjukkan sertifikat COVID-19 maksimal dosis 2 Dan selanjutnya adalah wajib untuk melengkapi pernyataan kesehatan sebelum tiba di Filipina Melalui link talkhy.vn Dan yang terakhir adalah menyatakan status kesehatan melalui aplikasi PC COVID Negara yang kelima adalah Thailand Syarat yang pertama untuk masuk Thailand adalah Kalian harus memiliki vaksin minimal dosis 2 Yang kedua adalah kalian harus meng-apply typas di link ini tp.consular Kemudian yang ketiga Sebelum kalian membuat typas kalian harus membeli asuransi yang meng-cover COVID-19 Minimal 10.000 USD Atau setara dengan 150 juta rupiah Nah untuk asuransi untuk masuk di Thailand itu harganya mulai dari 500.000 rupiah Tergantung dari kalian berapa lama untuk 7 hari itu 570 rupiah Kalian bisa klik di link ini Atau langsung aja masuk di deskripsi video aku Itu akan saya cantumkan semua untuk cara meng-apply asuransi untuk masuk di negara-negara yang saya sudah sebutkan Selanjutnya adalah negara Malaysia Saya juga sudah sempat membuat video mengenai Malaysia Untuk syarat terbaru masuk di Malaysia adalah Yang pertama Kalian harus melampirkan vaksin minimal dosis 2 Kemudian yang kedua adalah Semua traveler wajib untuk mengunduh aplikasi MySejahtera Dan itu akan di-scan pada saat kalian masuk di negara Malaysia Bagi yang sudah full vaksinasi wajib untuk melampirkan surat vaksin Dan kalian tidak perlu untuk melampirkan tes PCR Namun bagi yang belum vaksinasi itu wajib untuk melampirkan tes PCR Maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan Kemudian negara yang terakhir adalah Singapura Untuk persyaratan masuk itu yang pertama adalah Kalian harus sudah full vaksinasi Dan kalian juga tidak perlu untuk mencantumkan tes PCR Ataupun antigen apabila kalian sudah full vaksinasi Yang kedua adalah Kalian harus mengisi SG arrival card sebelum keberangkatan Untuk cara mengisi SG arrival card Saya sudah sempat membuat video di sini Kalau kalian belum ngerti Kalian bisa masuk aja di video tersebut Kemudian bagi yang belum vaksinasi Itu wajib untuk melampirkan tes PCR Minimal 2x24 jam sebelum keberangkatan Jadi untuk syarat masuk di Singapura dan Malaysia ini hampir sama ya Cuma untuk aplikasi yang harus digunakan itu beda Jadi itu saja guys yang bisa saya sharing Mengenai syaratan untuk masuk di negara-negara benua Asia Semoga video ini membantu buat kamu yang membutuhkan Dan buat kamu pendatang baru Jangan lupa di subscribe Agar kamu tidak tinggal mengenai informasi-informasi terkini Mengenai persyaratan terbang ke luar negeri Ataupun dalam negeri Dan thank you so much udah nonton And see you guys on next video Bye bye